eh iya kan soalnya kan the parasympathetic and sympathetic divisions blablabla nih pokoknya gua underline penting use the same neurotransmitters at the axon terminals of preganglionic neurons terus lu langsung liat gambarnya aja di liat gambarnya yang kan ada ini nih ada ganglionic neurons eh tipis banget tintanya yang warna abu-abu itu warna abu-abu kan kalo pre itu artinya kan sebelum kan berarti sebelum apapun sebelum ganglionic neurons itu kan nih nih ada tulisannya preganglionic neuron yang warna merah itu sebelum itu walaupun itu simpathetic sama parasympathetic itu sebelumnya itu kalo saya saraf sebelum preganglionic ngerti ga? dik? sebelum yang warna abu-abu loh ah di atas itu preganglionic nah soalnya nanya kenapa neurotransmitter yang warna lu juga gatau neurotransmitter lagi ya anjan? gatau ya? iya gua gatau oh iya gua gatau udah ini gak apa nih ini eksklusif buat lu aja jadi neurotransmitternya itu buat ngehantarin rangsang gitu intinya jadi misalnya kalo gua gambar sel saraf lagi satu lagi dibelakangnya warna merah nah itu yang nganterin rangsangnya itu neurotransmitter namanya jadi misalnya gua lagi ini nih, lagi cutting gitu kan gua kan kesakitan nah itu kan dari sel saraf kan sebenernya ke otak gua nah itu yang nganterin itu, itu neurotransmitter ngerti ga? itu sama aja misalnya kayak gua lagi, lagi megang pensil kan gua merasa ada pressure gitu dari pensilnya biar gua tau keberadaan pensil itu tapi beda kan rasanya gua pas gua lagi cutting gitu kan gua ngerasa-rasa sakit sama rasa keberadaan pensil doang kan iya ga? dik? nah itu yang nganterin rangsangnya ke otak gua itu neurotransmitternya sama, acetylcholine tapi pas udah nyampe otak itu, beda nah soalnya itu nanya kenapa how does this difference correlate with the function? maksudnya kayak, kayak, kayak misalnya kayak itu tadi penggambaran pertama ngerti ga? nah terus lu liat gambar yang ini deh gambar yang neurotransmitter, major neurotransmitter yang tabel gitu nah itu kan ada yang acetylcholine, terus ada strukturnya terus ada yang aminoasid, ada strukturnya terus ada yang norepinefrin sendiri, ada strukturnya sendiri yang ada cuman kayak, yang kayak pelajaran hidrokarbon terus ada yang kayak benzena nah itu tuh karena bentuknya berbeda, sifatnya berbeda semua terus ada yang niropeptida juga kan, yang ini nih, yang di bawah terus ada yang gas nitric oxide, liat ga? yang paling bawah naik nah itu tuh setiap dari mereka tuh sifatnya berbeda semua misalnya ada dopamin kan, lu tau dopamin ga? pernah denger ga? yang bikin seneng nah itu kan dia kan yang bikin seneng kalo ga salah dopamin juga dikeluarkan pas kita lagi cokil masturbate maksudnya gitu serotonin bikin tenang, bikin tenang setau gue nah itu kan mereka sifatnya beda kan? tapi yang nge-hunterin ke otak itu sama acetylcholine semua yang jadi penghantar dari dari ini, dari otak ke sifat target cell yang dia pengen ngerti ga? dik? nah jadi misalnya kalo, misalnya lu tau adrenalin kan? yang nge-picu gitu, nge-micu aktif gitu nah, oh jangan gitu deh, misalnya lu bayangin ada orang misalnya lu deh, misalnya lu cutting gitu nah pertama kan sarafnya kan sakit gitu kan, dia kayak nge-sense rasa sakit terus berdarah gitu yang ke otak itu nganterin sarafnya itu sama semua acetylcholine tapi pas di otak ke rasa sakitnya itu beda tapi beda juga misalnya misal, apa? yang nganterin ke otak acetylcholine tapi pas ke targetnya itu yang warna abu-abu nih gangglionic neurons-nya itu beda neurons-nya ngerti ga? eh neurons-nya, acetylcholine-nya harus beda ngerti ga? ngerti ga? ngerti ga? nah beda misalnya pas lu nah misalnya pas lu lagi masturbate gitu pas lu masturbate kan pastikan neurotransmitter harus beda kan? kalo lu sama berarti apa? kalo sama berarti sifat perasaan engga kalo sama berarti misalnya lu cutting nah lu bakal ngasih otak, lu bakal ngasih perasaan sama pas lu lagi masturbate kayak fucked up gitu ga sih? misalnya dia ngasih dopamine gitu nah lu bakal orgasm gitu pas lu lagi cutting kalo sama makanya harus beda ngerti ga? ngerti ga? nah itu maksudnya jawabannya itu tapi ntar pertanyaan beda juga kalo misalnya ini yang dikeluarin hormon atau neurotransmitter yang beda gitu nah gitu jadi pokoknya itu opposing functions fungsinya berbeda iya pemahaman pemahaman pertanyaan aja pemahaman kayak isian SI gitu nah gitu udah gitu doang sih udah eh mantap kayak mana dah ininya nah ini